Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat, sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster. Sahabatkompas.com, pemerintah memperbolehkan masyarakat Indonesia untuk mudik pada lebaran 2022. Syaratnya, masyarakat harus sudah divaksin lengkap dan menerima vaksin booster atau dosis ketiga. Diketahui, tahun ini akan menjadi tahun pertama diperbolehkannya mudik di tengah pandemi COVID-19. Lantas, seperti apa ketentuan vaksin booster? Syarat penerima vaksin dosis selanjutan atau booster yang pertama adalah masyarakat berusia 18 tahun ke atas. Kedua, calon penerima vaksin harus menunjukkan nomor induk kependudukan atau NIK dengan membawa KTP maupun KK atau melalui aplikasi peduli lindungi. Ketiga, calon penerima vaksin telah mendapatkan vaksin primer dosis lengkap minimal 3 bulan. Sebelumnya, pemerintah telah resmi menambahkan regimen vaksin booster, yaitu vaksin Sinovac pada 25 Februari 2022 lalu. Dengan demikian, ada 6 jenis regimen vaksin booster yang digunakan di Indonesia, antara lain Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, dan Sinovac. Adapun pemberian vaksinasi booster ini dapat dilakukan melalui 2 mekanisme. Pertama, yaitu homolog, di mana pemberian dosis booster sama dengan jenis vaksin primer dosis lengkap. Kedua, yaitu heterolog, di mana pemberian dosis booster menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap. Terima kasih telah menonton!